Halo semua bertemu lagi kita dalam channel Liku Kehidupan Secara umumnya pencapaian skuad bola sepak Malaysia pada tahun 2019 adalah memberangsangkan Ini dapat dilihat melalui pencapaian Harimau Malaya dalam kempen kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia 2023 Pemain sayap menyerang Pahang, iaitu Mohamadou Sumareh Mahuskuat kebangsaan layak ke Piala Asia 2023 secara mewet dan kian teruja untuk memasuki tahun baharu bersama Harimau Malaya Menurutnya yang bercakap kepada The Star, tahun 2019 adalah tahun yang cemerlang buat skuad kebangsaan apabila menang 10 perlawanan daripada 14 perlawanan yang dilalui Malaysia juga melalui saingan kelayakan Piala Dunia-Piala Asia dengan baik Dalam kumpulan G, Malaysia kini berada di kedudukan kedua, 2 metu di belakang Vietnam dan 1 metu di depan Thailand Telah mengumpul 9 metu daripada 15 metu maksimum, skuad negara berbagi 3 aksi menentang UAE, Vietnam dan Thailand Sumareh beraksi dalam 9 perlawanan dan meledak 4 gol sepanjang tahun lalu malah pastinya memasang impian mau memburu lebih aksi dan juga lebih jaringan pada tahun 2020 Saya amat berbangga dengan pencapaian skuad kebangsaan tahun ini Kami menamatkan tahun ini berada di kedudukan kedua, kumpulan G, kelayakan Piala Dunia 2022 garis miring Piala Asia 2023 Ia satu pencapaian yang hebat Saya rasa kita ada harapan, ujarnya Jika kita teruskan prestasi ini, kita boleh layak ke Piala Asia Kali terakhir kita layak atas faktor tuan rumah, jadi ayun kita sasarkan untuk layak secara merit Tekat pemain berusia 25 tahun itu Melihatkan permainan saya, saya perlu perbaiki penyudah, karena jika saya dapat menjaringkan lebih gol, ia akan meningkatkan tahap keyakinan saya Saya juga perlu meningkatkan kebolehan saya membuat keputusan bagi menjadi pemain lebih baik Ia tidak pernah cukup Saya perlu perbaiki perkara yang boleh meningkatkan permainan saya Tambahnya lagi sambil berkata yang trofi pemain tengah terbaik bukan bukti dirinya hebat Jaseru itu semoga skuad bola sepak Malaysia pada tahun 2020 akan mengekalkan prestasi terbaiknya dalam misi kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia Terima kasih kerana menonton video ini, mohon jasa baik Anda untuk subscribe, like, dan share video ini Terima kasih saya ucapkan